Welcome back on Net12, kamu pecinta durian? Pastinya dong. Kamu pecinta durian dan berikut ini spesial buat para pecinta durian. Jadi, temkap sering galak di Jawa Timur ini kenalkan beberapa varian durian lokal yang rasanya udah pasti enak, senang. Iya, dan kebayang dong ini karena disediakannya gratis, jadi ribuan buah durian ini ludes cuma dalam beberapa menit aja. Gunungan Tumpang setinggi 3 meter yang berisi buah durian ini langsung ludes di serbu warga. Gak cuma itu, tumpukan durian di beberapa lokasi lainnya juga habis dalam waktu singkat. Ya, ini adalah kontes dan labuh durian yang digelar oleh Pemkap Trenggalek, Jawa Timur. Acara ini digelar untuk mengenalkan varian durian ripto yang memiliki rasa dan ketebalan daging yang tak kalah dengan durian impor. Karena untuk mempromosikan durian lokal, peserta icip-icip juga banyak yang berasal dari luar kota. Ya, serius membudidayakan durian ripto, tanaman buah tersebut tersebar di area seluas 300 hektare di kawasan perhutanan. Harapannya, para petani durian bisa menemukan varian durian ripto dengan kualitas unggul. Di area rejo juga ada varietas yang juga cukup enak. Nah, ini harusnya membantu petani untuk kalau mereka dikonteskan begini, dia populer. Sehingga nanti pasar atau penggila durian itu akan, gak cuma carinya di ngumpuk-ngumpuk di watu limau, tapi juga ke kampak, mungkin ke daerah-daerah lain. Jadi juga membantu petani untuk bisa memasarkan produk ini. Acara Sanuni pun mendapat antusiasme tinggi dari para pecinta durian. Gak masalah, harus berebut dan berdesakan yang penting bisa menikmati legi dan manisnya durian ripto. Dengan luas lahan pertanian yang mencapai 300 hektare, Kabupaten Trenggalek telah meneklarasikan diri sebagai kawasan durian foresti terbesar di dunia. Ekonugdoho melaporkan untuk NET.